100 mahasiswa dan berbagai elemen yang tergabung dalam satu komunitas perempuan untuk keadilan Lampung melakukan aksi di Tugu Adipura, Bandar Lampung pada Jumat 8 Barat 2024 dalam memperingati Hari Perempuan Internasional dengan mengusung tema ancaman demokrasi dan kedaulatan perempuan pasca pemilu 2024. Koordinasi lapangan dari Solidaritas Perempuan Lampung, TAMI, mengatakan aksi dilakukan untuk menyuarakan untuk menuntut pemerintah di antaranya 1. Menghapus segala kekerasan serta diskriminasi terhadap perempuan 2. Melibatkan perempuan dalam mengambil setiap kebijakan dan mengakomodir perlindungan perempuan 3. Untuk mencabut RUU Omnibus Law No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja 4. Menjamin relasi yang setara, memberikan pengakuan kesetaraan akses serta lahan bagi perempuan terhadap perempuan nelayan, petambak garam, petani, dan juga pangan. 5. Mewujudkan peradilan pidana yang adil bagi perempuan. Untuk masanya, kami ini tergabung dalam satu komunitas, yaitu komunitas perempuan untuk keadilan Lampung. Nah, di komunitas ini terdiri dari berbagai organisasi lembaga jaringan di Lampung. Di antaranya ada SPSB Lampung, Bali Lampung, terus ada RBA Bener Lampung, ada konton masiswa dari LEMIT, SMI, ada dari Lampung Mauti, juga BEM Polinella juga. Kemudian, terkait jumlahnya sendiri, ini yang hadir kan saya lihat bukan cuma wanita ya, tapi didominasi dengan wanita. Ini ada berapa sih? Kira-kira 100 orang. Nah, di sini kami sangat apresiasi kepada laki-laki yang juga berpartisipasi. Bahwasannya keadiran laki-laki hari ini, mereka tidak ingin melanggengkan patriarki. Dan kami sangat berterima kasih. Kita melihat kondisi perempuan di Indonesia saat ini, khususnya dalam perempuan belum banyak mengambil adil dalam ruang-ruang politik. Karena kebebasan mereka itu terlebih dahulu oleh kebijakan-kebijakan, seperti oleh sistem pemerintahan yang sangat berasa kapitalis, globalis, globalis, dan juga patriarki serta konti fundamentalis yang semakin mengingkat ruang-ruang gerak perempuan. Jadi, kita menyesimpulkan, kalau perempuan saat ini belum berani untuk maju menyuarakan hak-haknya akibat berbagai kebijakan. Mereka mengapresiasi kepada laki-laki yang turut berpartisipasi. Bahwasannya kehadiran mereka menunjukkan bahwa mereka tidak ingin melenggangkan patriarki. Karena kondisi perempuan saat ini belum banyak mengambil adil dalam ruang politik. Karena kebebasan mereka terbelenggu oleh kebijakan sistem pemerintahan yang sangat terasa kapitalis, globalis, dan patriarki yang semakin mengikat ruang-ruang gerak perempuan. Dalam aksi tersebut, turut dijaga oleh pihak kepolisian dan aksi berlangsung aman dan kondusif. Siti Saskia Salamah melaporkan.